Halo sempat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Kamis 25 Januari menjelang jam 8 malam, kita akan ngulik suatu saham. Saham ini adalah salah satu saham yang bisa dibilang paling sering dibahas di channel ini sejak tahun lalu. Dan terakhir, tanggal 29 Desember kemarin, kita juga membahas saham ini. Saham apakah itu? Mari ikutin terus kelihatan saham ini sampai selesai, teman-teman. Ya, teman-teman, saham yang kita maksud itu adalah saham Aces. Jadi, saham Aces ini adalah saham yang paling sering kita bahas, teman-teman bisa ikutin saja di channel ini. Kata kunci Aces, itu sangat sering kita ngikutin mulai dari bulan Juni atau Juli waktu itu. Kemudian, teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 29 Desember kemarin, kita juga bikin video. Kita kasih judul, dua saham ini telah membayar pola biris divergenya. Apakah akan kembali naik? Ini pertanyaan video yang sudah kita bahas, dan di video itu kita jelaskan apa itu divergen. Teman-teman, nanti bisa belajar apa itu divergen di video ini, teman-teman. Nah, salah satu yang kita bahas di saham ini adalah saham Aces. Jadi, saham Aces ini sudah turun untuk membayar atau memenuhi biris divergennya. Nah, dan setelah turun ini, kita kasih video, waktu itu harganya masih di harga 700-an, 705 kalau tidak salah itu, tanggal 29 Desember. Kemudian, harganya sekarang naik luar biasa. Naik sampai 14% sejak kita alt itu, teman-teman. Nah, jadi video itu kita buat saat harganya 700-an, gitu kan, di sini. Dan ini naiknya kalau sampai hari ini, kalau saya hitung, itu saat 14%. Cukup signifikan, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saham ini masih akan terus naik, gitu kan? Karena sudah membayar divergennya, apakah terus naik, gitu kan? Kalau kita perhatikan, teman-teman, saham ini sudah uptrend, ya. Ini kalau kita lihat dari tanggal 14 Desember, kemudian seperti ini. Nah, jadi ini sudah uptrend, teman-teman, ya. Ini tipikalnya sideway, lumayan lama, gitu kan, seminggu lebih, gitu kan. Apakah semua orang sadar, maaf, sabar di saham ini, gitu kan? Nah, itu yang semua orang nggak tahu, gitu kan. Kalau kita perhatikan doanya, teman-teman, dari saat naik ini aja. Kalau kita alt dari saat naik ini aja, teman-teman. Saat naik ini, altnya masih akumulasi. Ada ZP, ada AK, dari jumlah sekuritasnya pun juga akumulasi. Karena yang belanja jauh lebih sedikit daripada yang jualan. Kemudian kalau kita lihat asingnya, teman-teman. Asingnya ini juga akumulasi signifikan hampir 2 kali lipat, jualan Rp1,2 juta, belanja Rp2,2 juta. Jadi saham ini, teman-teman, ini masih menarik menurut saya. Jadi saham ini masih menarik. Kemudian yang membuat saya mengatakan bahwa saham ini masih berpotensi untuk naik adalah saham ini baru per hari ini, teman-teman. Baru per hari ini saham ini strong uptrend. Nah ini, teman-teman. Hari ini merah. Atau hari ini harganya nggak kemana-mana kalau kita lihat ya. Tapi catnya merah kalau kita lihat doanya hari ini, teman-teman. Hari ini ada akumulasi menarik banget di saham Aces. Ada akumulasi. Kemudian ada 3 sekuritas yang beli tanpa jual. Ada BKZP, BBB. Nilainya nggak seberapa sih. Hanya Rp4 miliar sama Rp1 miliar. Jadi ini menarik, teman-teman. Kemudian all-nya juga akumulasi. Nah ini, all-nya akumulasi BK, BB, beli tanpa jual. Baik dari top buyer maupun dari jumlah sekuritasnya juga ini akumulasi. Jadi saham ini akumulasi dan baru strong uptrend. Wah, mas. Apakah besok saya cepat bisa langsung HK? Nah, tunggu dulu. Sebelum itu saya bahas, saya ingin sampaikan bahwa bagi teman-teman yang sedang belajar saham, sedang mencari tempat belajar saham yang nyaman, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profita itu one-on-one, satu peserta-satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi kalau teman-teman rumahnya jauh dari tempat kelas Profita, kemudian waktunya terbatas karena sangat sibuk, kelas ini sangat cocok karena ini bisa offline, bisa online. Sementara bagi teman-teman yang sukanya belajar bareng-bareng, rame-rame, supaya belajarnya seru, Profita akan mengadakan kelas di Surabaya tanggal 18 Februari besok setelah pemilu, teman-teman. Teman-teman nanti bisa ikutin. Ini flyernya nanti ada di Jemur, Jemur, Sari, Surabaya. Berapa biayanya dari seterusnya, teman-teman bisa hubungi nomor adi flyer ini atau cek klon deskripsi, teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngomongin Aces ini, teman-teman. Tipik Aces tadi kan dia kalau habis naik sideway, habis naik sideway, ini habis naik apakah dia akan sideway, kita nggak tahu. Yang jelas sekarang stokastiknya itu sudah di angka 87%. Artinya sudah sangat mahal. Jadi rawan koreksi. So, kalau teman-teman tertanya dengan saham Aces ini menurut saya akan lebih bijak kalau teman-teman itu tunggu di area support. Mungkin supportnya bisa di sini, di harga 800-an. Atau mungkin di sindah, daerah sini, di harga 150-an. Itu di situ. Kalau teman-teman tipe agresif, ya mau HK boleh, tapi jangan all in ya. Gunakan money management dengan bijak. Perhatikan, karena sekali lagi stokastiknya masih mahal. Sementara kalau teman-teman sudah punya, misalkan habis dari ikut channel kemarin, ngikutin gitu kan, kemudian beli dari Desember kemarin sampai sekarang, sampai hari ini belum ada sinyal jual, teman-teman. Karena candlenya masih on track di dalam Bollinger dan belum merah dua berturut-turut. Kecuali kalau besok merah, besok merah itu sudah ada sinyal jual dari Bollinger. Nah, itu teman-teman. Oke, demikian kulian tentang saham Aces ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video. Apabila ada masukan, komentar, saluran kritik atau saham yang tidak dikulik, sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.